Intro Halo sahabat alzi alzheimer's indonesia Saya Gary Furadwaja Dan sebagai seorang caregiver Anda tentu juga pernah punya pengalaman Untuk meminta pertolongan Atau membutuhkan bantuan Dari orang lain Tenaga yang berbayar misalnya Sebagai seorang caregiver Tapi ternyata ada banyak masalah hal ini Sama seperti yang dialami oleh sahabat kita Dan seorang caregiver Namanya Mbak Dewi di Semarang Mbak Dewi Mbak Dewi pernah punya pengalaman Banyak nih katanya Tentang menggunakan jasa Seorang caregiver atau Yang berbayar dan juga Mereka-mereka yang ternyata sulit Untuk diseleksi Gimana ceritanya sih Mbak Dewi? Dulu awal ayah saya terdiagnosa Kriteria saya adalah Saya butuh yang bersertifikat Saya butuh yang fresh graduate Gak apa-apa waktu itu saya ngomongnya begitu Fresh graduate gak apa-apa deh Asal bersertifikat dan sebagainya Karena saya merasa saya tidak cukup punya kemampuan Dan tidak cukup punya pengetahuan Bagaimana untuk merawat ODD Nah dari situ saya belajar lagi Saya menggunakan jasa agensi memang pada saat itu Dengan standar yang mereka Jadi mereka memang ada kualifikasinya Tapi turn out Karena saya beberapa kali melakukan interview Jadi kita video call begitu kak Kalau kita dapat CV Terus kita video call Terus Pada saat itu memang seharusnya kami melakukan Kayak deep conversation dan Lebih detail tentang Misalnya dia bilang Kayak ini ya Bilang Saya merawat lansia Oke berapa lama kamu merawat lansia Lansianya itu lansia yang memang Lansia yang kamu dibayar untuk merawat Atau kebetulan dia lansia di sekitar saya Dan saya merawat Membantu merawat Nah hal-hal yang kayak gitu Untuk mengetahui sebenarnya Dia tahu gak sih pekerjaannya itu apa gitu Pada saat ternyata memang Caregiver yang berbayar ini Yang kemudian Membantu ayah Di rumah Mbak Dewi sebagai seorang caregiver yang asli Anggota keluarga Tentu kan juga melihat gitu ya Ini ada yang Ada yang cocok Ada yang enggak gitu Terus kemudian gimana Mbak Dewi Cara seleksi sejak awalnya Lewat yayasannya kah Atau Mungkin punya kode-kode Mbak Dewi lakukan Kalau yayasan ya Jadi saya dua cara kan Yayasan dan non-yayasan Kalau yayasan itu lebih Saya lebih terikot rapi kan Tahu bahwa Si A sudah pernah interview sama saya Gak mungkin interview lagi Nah yang non-yayasan itu Yang saya sering ketemu orang yang sama Dan Saya bahkan pernah ketemu Ini loh Apa Bangunan Tukang bangunan gitu ya Dan saya gak tahu gitu Oh iya Iya Dan kami kan selalu Jadi gini Terus saya ganti taktik dengan Saya minta dia datang ke tempat saya Observasi Ya itu resiko sih Karena saya memasukkan orang Di rumah saya Yang saya belum kenal Tetapi menurut saya Oke Saya observasi Kalau memang dia terlihat mampu Saya ambil deh Itu kan saking kita Gak adanya pilihan kan Gitu Dan itu Nah Orang itu kok cuman Ngerokak Ngerokok Saya bilang kan Kita gak boleh ngerokok Saya tidak mengizinkan orang Ngerokok di rumah gitu Itu dia ngerokok di luar Terus Tapi saya dapat dari Kayak broker begitu ya Jadi kayak Kalau kita cari ART Ada orang yang nyari-nyariin Begitu ya Dia punya kumpulan Dan itu datang Dia telpon Terus saya lihat Saya kasih ongkos Untuk datang Tapi Menurut saya Dari cara Fotonya keren-keren Jangan salah Fotonya keren-keren Cuman Begitu Saya lihat orangnya Kok begini ya Terus ini Dan itu Saya berkali-kali Itu dia cuman datang pagi Pulang sore Karena dia bilang Dengan santanya bilang Bu saya gak kuat Gitu ya Bu saya gak kuat Gitu Gitu doang Tapi memang dia Sebenernya memang Bukan caregiver Gitu Saya yang salah Saya yang kurang selektif Menurut saya Ada kriteria khusus Dari Mbak Dewi Bahwa mereka harus Certified kah Atau enggak Awalnya saya Menuntut sertifikasi Orang yang merawat Ayah saya Sekarang tidak Sekarang Sepanjang dia kursus Dan dia memang Sudah berpengalaman Merawat lansia Dan Saya sangat berharap Untuk level caregiver Itu saya juga punya Background checking Boleh melakukan Background check Ke majikan yang lama Itu saya sangat ingin Kita tuh punya Akses seperti itu Karena dari situ Kan kita tau recordnya Itu menurut saya Yang paling benar Kalau misalnya Ada yang tanya ke saya Bu ini dulu Ikut ibu ya Begini Oh saya dengan senang hati Merekomendasikan Kalau memang orang yang Dulu ngerawat ayah saya Adalah oke Tapi itu saya gak dapet Ke yang lain Karena setiap kali Saya tanya Majikan yang lama dulu Mana Oh udah meninggal Masih ada teleponnya Enggak Enggak Mereka pasti juga Tidak pernah Secara terbuka Memberikan ke saya Hanya beberapa Yang mau Yang mau gitu Itu mau bilang Oh bu ini nih Ibu silahkan lah bu Tanya dengan majikan saya yang lama Itu biasanya mereka Gak punya case kan Mereka mengizinkan Seperti itu Nah tapi Kebanyakan enggak Saya namanya Bahkan saya bedakan Setiap kali Ada yang mau apply Pada saat saya membuka Lowongan itu Nanti orang-orang Yang menghubungi saya Saya kasih kode Saya kasih nama Untuk membedakan Dan Ada sih kecolongan Karena dia ganti nomor Tapi kebanyakan Saya bisa Ini kan saya udah pernah ngomong Sama dia kemarin Ini kan saya udah pernah ngomong Sama dia kemarin Kan begitu Orangnya itu Itu aja kok Mbak Dewi Tapi satu lagi terakhir Apa mungkin yang Terlintas dalam pemikiran Mbak Dewi Untuk tips Dan triknya Untuk bisa Menggunakan jasa Seorang paid caregiver Mungkin dari Mbak Dewi ada Background check Menurut saya Jadi Sangat penting Kalau kita bisa Mengakses majikan sebelumnya Itu menurut saya Sangat jujur Adalah pendapat Yang sangat jujur Kalau Saya pernah sekali Dapat dari Surabaya Itu kebetulan Dia Ininya di Caregiver Indonesia Gitu Itu bener Dan waktu saya Tanya Dia bilang Bu Kalau di tempat saya Seperti ini Dan menurut saya Dia tidak ada masalah Karena memang Ayah saya meninggal Dia bilang gitu Jadi Itu gak masalah Menurut saya Background check Itu penting Di luar Karena kita bisa Membual apa aja kan Dia bisa ngomong Apa aja Tetapi Kalau kita punya Akses untuk Background check Itu menurut saya Istimewa Pasti orang itu Bener-bener istimewa Dan itu 1001 Terima kasih Mbak Dewi Nah Sahabat Alzi Alzheimer's Indonesia Untuk bisa Menggunakan Jasa Seorang caregiver Membantu ODD yang ada di rumah Tentu juga memiliki Banyak sekali pertimbangan Anda harus bisa Melakukannya dengan baik Dan juga memilih Orang yang tepat Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton